Buku Gereja Lintas Agama yang dipedah beberapa dosen maupun perwakilan gereja ini memberikan penyegaran iman bagi pengikut agama besar di dunia, khususnya agama Kristen, agar bertindak sesuai dengan ajaran agama yang benar. Seiring adanya kesalahpahaman agama menyebabkan banyak pengikutnya bertikai dalam kebersamaan sehari-hari. Menurut dosen filsafat Unwira Kupang, Dr. Nobert Cegalus, hadirnya agama Kristen tidak seharusnya menyudutkan agama lain agar tidak terjadi konflik horizontal di Indonesia. Agama yang ditafsirkan secara keliru menyebabkan pertikaian berdarah di beberapa daerah, tidak terkecuali di NTT. Agama berarti kita mesti melihat orang gereja agama lain itu sebagai saudara. Karena itu dari perspektif Kristen saya menawarkan satu solusi yaitu gereja itu ada di agama-agama lain. Kalau gereja ada di agama lain berarti kita tidak perlu mentobatkan orang. Dari agama lain untuk akan menjadi agama Kristen, kita sekarang perlu mencintai mereka. Dan kalau kita mencintai mereka, mereka akan balas mencintai kita. Kehidupan bersamaan di Indonesia menjadi rukun, energi dan waktu yang ada bisa kita pakai untuk membangun di Indonesia. Itulah telah belakang. Dengan hadirnya buku agama lintas gereja, pembaca disadarkan untuk bertindak sewajarnya sesuai agama yang diakini. Sipriato KFBTV melaporkan. Orang muda lintas agama yang tergabung dalam komunitas peacemaker Kupang ini serius mendiskusikan masalah yang ada di tanah air. Mereka dipersatukan dalam suasana damai untuk membangun kebersamaan tanpa perbedaan. Pelopor kegiatan kompak Farid Francis mengaku kegiatan ini bisa bermanfaat bagi adanya perdamaian di bumi Indonesia. Bagi Farid Francis mengaku untuk mengubah masyarakat setiap orang baik pemerintah maupun masyarakat biasa harus mengubah diri lebih dahulu baru menjadi contoh bagi orang lain. Bagaimana orang-orang yang selama ini melayani kepada umat itu mau merubah lebih dulu dirinya. Baru bisa merubah orang lain. Itu bukan mau merubah orang lain untuk ikut dirinya sebenarnya tidak benar. Nah ini yang akan dilakukan oleh penyakit. Dengan adanya teladan baik yang baik dapat menjadi acuan adanya sikap toleransi antar umat beragama. Sipriato KFB TV melaporkan. Puluhan buru bangunan sibuk membereskan pembangunan taman doa Ayubelo ini tidak mendapatkan upah sebagaimana mestinya seperti yang terjadi dengan pembangunan gedung mewah lainnya. Mereka kerja sukarela untuk membangun taman doa yang digunakan sebagai tempat siara semua umat ini. Menurut salah satu buru bangunan bagian pengecetan, Paulus Nule, mereka tidak dibayar karena bekerja untuk pembangunan gereja yang merupakan milik mereka. Untuk bapak kerja apa? Cet. Oh, cet-cet. Pocoknya oker semua. Cet-cet semua. Pembayarannya Wiman Honor? Ini dembok. Hanya kerja untuk jari dari kita. Kerja gratis? Iya. Hanya untuk tanggung makan saja? Iya. Sampai berapa lama? Sampai selesai semuanya? Dua bulan lagi. Paulus Nule mengaku lebih dari 60 orang yang bekerja di taman doa Ayubelo datang dari berbagai latar belakang. Sebagian berasal dari pulau Jawa yang beragama Muslim, sementara ada beberapa lagi beragama Kristen dan beberapa aliran agama lain. Sibri atau KFB TV melaporkan. Uskup Agong Kupang Monsenyor Petrus Turang memastikan diangkatnya orang kudus terbaru yakni Mendiang Yohanes Paulus II yang meninggal tahun 2005 lalu menjadi hari terpenting bagi orang Katolik di Timur. Uskup Petrus Turang mempersembahkan sebuah kapela yang diberi nama Kapela Santo Yohanes Paulus II di Bukit Ayubelo, Kecepatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Menurut Uskup Turang, kapela ini hanya diabadikan khusus bagi orang berpengaruh di dunia ini. Ketua ini, yang paling utama ini adalah kapela utama. Yang akan kita partikan kepada Yohanes Paulus II. Jadi ini kapela utama Yohanes Paulus II yang menurut rencana dalam gereja Katolik. Begitu yang menurutkan kepada Seri Paulus. Nanti pada hari Minggu Kerahimah, hari Minggu sesudah pasca tahun 2014 lalu akan dinyatakan kudus bersama dengan Maus Yohanes II. Kapela yang sementara dibangun ini rencananya diresmikan tanggal 25 November bertepatan dengan diangkatnya Yohanes Paulus II sebagai orang kudus. Tempat siara ini sekaligus menjadikan Yohanes Paulus II sebagai pelindung dan pendoa bagi umat yang membutuhkan ketenangan batin. Sipri Atok, IFB TV melaporkan.